Pedang Kayu Harum, Jilid 06 Yang pertama adalah nenek tua renta yang dia ingat bernama Lusi Ancu dan berjuluk QBW Eto'anyo Gurunya pernah bercerita kepadanya tentang nenek ini Menurut cerita itu, QBW Eto'anyo dulunya adalah seorang pendekar wanita yang cantik jelita dan liai Namun yang jatuh cinta kepada gurunya yang tampan dan gagah Akan tetapi ternyata wanita ini dikecewakan oleh Shinjiu Kiamong Kiamong tidak pernah membiarkan hatinya jatuh cinta dan hubungannya dengan Lusi Ancu hanya dianggapnya sebagai permainan cinta petualangan biasa saja Sebaliknya, cinta kasih wanita itu amat mendalam sehingga hatinya menjadi hancur dan patah pada saat Kiamong meninggalkan dirinya Ada pun orang kedua adalah si kakek tua Shin Tugi Hiap, pendekar Budiman bergolok sakti yang juga mengandung dendam sakit hati terhadap Kiamong untuk urusan pribadi Istrinya yang sebenarnya adalah hasil rampasan dari seorang kepala rampok Istrinya yang cantik jelita dan amat dicintanya, sudah dicuri oleh Kiamong yang terkenal pandai merayu wanita sehingga di antara istrinya dan Kiamong terjadi perhubungan rahasia Melihat dua orang tua yang datang ini, Bhe Choui Im tersenyum mengejek, kemudian dia membalikan tubuhnya menghadapi mereka sambil memandang tajam dan melintangkan pedang merah itu di depan dadanya Sedangkan tangan kirinya bertolak pinggang Hmm, Kiu Bewe Toanyo dan Shin Tugi Hiap, bukan? Kalian sudah lari terkencing-kencing diusir oleh Tosu-Tosu Bau Kunlun Pai, dan sekarang muncul lagi di depanku dengan niat apakah? Kenghang memandang dengan heran Semakin tidak mengertilah ya akan keadaan Cui Im Gadis cantik jelita yang amat menarik hati ini, yang tadinya amat galak dan kadangkala juga amat halus memikat, kemudian terbukti berhati palsu dan keji, kini menghadapi dua orang tokoh Keng Owi yang tua seperti menghadapi dua orang biasa saja Tokoh macam apakah gadis yang aneh ini di dalam dunia persilatan? Sampai-sampai dua orang locian puang, orang tua tingkat tinggi, tidak dipandang mata olehnya, dan yang lebih mengherankan lagi, dua orang tua itu pun agaknya tidak menganggapnya sebagai gadis muda Ang kiam tok Sian Li, Dewi racun berpedang merah, letas kau keluarkan pil pemunan racun Orang muda ini tidak boleh dibunuh, kata Sintu Gih Yap Benar sekali, tok Sian Li Sian Gok Kiam telah dirampas oleh Kunlun Pai, bila pemuda ini dibunuh, sungguh sayang sekali Kasihan murid Sintu Kiamong yang tidak bersalah apa-apa, sambung kiu bewe to anyu Tiba-tiba Cui Im tertawa bergelak, tanpa menutupi mulutnya, sikapnya kasar sekali Keng Hang semakin terheran-heran Kiranya B.H.Cui Kim mempunyai julukan yang demikian menyeramkan Ang kiam tok Sian Li, Dewi beracun berpedang merah Tentu seorang tokoh besar dari golongan sesat Pantas saja Kiyang Tojin menyatakan bahwa gadis cantik itu dari dunia hitam, seorang tokoh kaum sesat Akan tetapi masih begitu muda Masa memiliki tingkat kedudukan yang sejajar dengan Kiyu Bewe Toanyo dan Sintu Gih Yap? Hai 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 Kiyu Bewe Toanyo, alangkah lucunya melihat lagakmu Semenjak muda engkau terkenal sebagai pendekar wanita Akan tetapi ternyata engkau pun hanya seorang yang pada lahirnya saja pendekar Padahal sebenarnya di dalam hatimu mengandung maksud-maksud yang tidak lebih bersih daripada maksud hatiku Kau pura-pura merasa kasihan dan ingin menolong pemuda ini Padahal yang kau inginkan adalah benda-benda pusaka peninggalan Sintu Giamong Aku pun menghendaki benda-benda itu tetapi aku berterus terang, tidak pura-pura seperti engkau Hem, Tok Sian Li Hanya karena mengingat akan nama gurumu maka aku seorang tua masih mau berlaku hormat padamu Jangan engkau membuka mulut sembarangan saja Memang aku menghendaki barang-barang pusaka Sintu Giamong Akan tetapi hal itu adalah karena dosa-dosa Giamong kepadaku yang harus dia bayar lunas dengan semua benda pusaka peninggalannya Tidak seperti engkau yang hendak merampok begitu saja dengan menekan muridnya Hai hik-hik, nenek tua yang tak tahu malu Engkau sendiri yang dahulu tergila-gila kepada Giamong Kau sendiri yang mengejar-ngejarnya, ingin selalu berada dalam pelukannya, menikmati cumbu rayu dan belayannya Giamong tak sudi menjadi suamimu, kenapa kau katakan hal ini dosa? Hai hai hik, sungguh menjemukan Tok Sian Li, biarpun engkau menggunakan nama besar gurumu Penghinaanmu ini harus dibayar dengan nyawa kiu-bwe to anil marah sekali Dan dia menggerakkan pecutnya yang berekor sembilan itu di udara sehingga terdengar suara ledakan-ledakan Tar-tar-tar Huh, pecutmu itu hanya dapat untuk menakut-nakuti anjing dan anak-anak kecil Tuiin mengejek dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak Sinar-sinar merah yang kecil-kecil lantas menyambar ke arah nenek itu dengan kecepatan laksana kilat menyambar Itulah Ang Tok Siam, jarum racun merah, yang sangat dasyat dan berbahaya Sekali sambit, secara beruntun ada 21 buah jarum halus yang menyambar lawan Setiap batang jarum merupakan tangan maut karena racun yang dikandungnya lebih dari cukup untuk merenggut nyawa orang Kini 21 buah jarum menyambar dan mengarah jalan-jalan darah yang penting Dapat dibayangkan betapa hebatnya Perempuan keji kiu bewe to anil memaki Akan tetapi dia sibuk juga memutar senjata cambuknya untuk melindungi tubuh Hanya dengan memutar cambuk itu cepat-cepat maka ia baru dapat menghindarkan jarum-jarum yang tak berani ia anggap peringan itu Nenek tua mampuslah Cui Im sudah melesat ke depan dan pedangnya berubah menjadi cahaya merah yang bergulung-gulung pada saat ia menerjang lawannya sebagai serangan lanjutan daripada jarum-jarumnya Gadis ini selain pandai dalam melepas jarum, ternyata juga amat cerdik Dia maklum bahwa kiu bewe to anil tak mungkin dapat secara mudah direbohkan dengan jarum-jarumnya Maka serangan jarumnya tadi hanyalah untuk mengacau lawan Dan kini selagi lawannya memutar cambuk menghindarkan diri daripada ancaman jarum-jarum Ia telah menerjang dengan pedangnya yang gerakannya amat cepat dan kuat Kenghang yang melihat gerakan gadis ini diam-diam merasa kagum dan terkejut sekali Dilihat dari gerakannya, ilmu pedang gadis itu benar-benar lihai bukan main Dan agaknya tidak berada di sebelah bawah tingkat sembilan orang sakti yang dulu pernah menyerbu suhunya Tar-tar-tar, wu-u-ut, terang-terang Sembilan ekor ujung cambuk yang dimainkan di tangan kiu bewe to anil seolah-olah telah menjadi sembilan ekor ular yang bergerak hidup Sebagian menangkis pedang lawan dan sebagian lagi membalas dengan totokan-totokan kilat yang disusul oleh gerakan mengait Betapapun hebat gerakan pedang di tangan suiim Namun dihadapi oleh sembilan ujung cambuk yang menangkis dan balas menyerang itu dia terkejut sekali Pedangnya diputar sambil ia mengeluarkan pekek nyaring, disusul jerit kaget kiu bewe to anil Sejenak kedua orang ini lenyap menjadi bayangan yang berputar-putaran di antara sinar merah dan sinar hitam cambuk itu Kemudian keduanya mencelat ke belakang didahului oleh suiim yang terpaksa melompat jauh untuk menghindarkan serangan enam buah kaitan Ia turun dan melintangkan pedangnya dengan wajah agak berubah karena ia kini maklum betapa lihai nenek itu dan yang ternyata merupakan lawan yang berat juga Di lain pihak, nenek itu mengeluarkan suara gerakan marah karena tiga buah kaitan berikut tiga ujung cambuknya telah buntung oleh pedang yang amat lihai di tangan suiim Pada saat itu, Sintu Gi Hiap yang melihat kesempatan baik, sudah meloncat mendekati kenghang dan berkata Orang muda, kau harus ikut denganku sebagai wakil suhumu Dengan golok telanjang di tangan kanannya, kakek itu menyambar kenghang dengan tangan kirinya, hendak mencengkram pundak pemuda itu Sebelum kenghang sempat mengelak, sinar merah berkelebat dan kakek itu cepat menarik kembali tangannya sebab kalau dilanjutkan, tentu akan buntung terbabat oleh pedang yang dibacokan cuim Kakek tua bangka, jangan sentuh pemuda ini Sintu Gi Hiap menghela nafas panjang Nona, mengingat kelurumu, biarlah kami orang tua mengalah Marilah kita berunding baik-baik Benda-benda pusaka peninggalan Sin Siu Kiamong amatlah banyaknya, dan kalau kita bertiga membagi rata, masih amat banyak bagian kita masing-masing Kurasa Kiyu Bewe To Anyo juga tidak keberatan Kiyu Bewe To Anyo menggerak-gerakan cambuknya Dia maklum bahwa ilmu pedang gadis itu amat liai, apalagi kalau dia mengingat guru gadis itu Benar-benar tak boleh dijadikan lawan dan jauh lebih baik dijadikan kawan Maka ia mengangguk dan menggumam, asal orang muda tidak kurang ajar terhadap orang tua Aku pun bukan seorang serakah yang ingin memiliki seluruh pusaka Chu In melangkah maju mendekati Keng Hang lalu memegang tangan pemuda itu dengan tangan kanannya yang menyembunyikan pedang di balik lengan Uhaha, kalian hanya mau enaknya saja Siapa yang lebih dulu mendapatkan murid Sin Siu Kiamong ini? Aku Kalau kalian semua lari terbirit-birit diusir tosu-tosu kunlun pai, aku malah membiarkan diriku dijadikan seorang tawanan Setelah aku berhasil mendapatkan pemuda ini, kalian masing-masing mau minta bagian Benar-benar tak tahu malu Tiba-tiba gadis itu menggerakkan tangan kiri, membanting sesuatu di hadapan dua orang lawan itu dan terdengarlah ledakan keras diikuti asap hitam mengebul Dua orang tua itu adalah orang-orang sakti yang sudah berpengalaman Cepat mereka melompat mundur menjauhkan diri, maklum betapa berbahaya asap hitam yang timbul dari ledakan itu Dan memang tepat sekali dugaan mereka karena kalau keduanya tidak menjauhkan diri dan sampai menghisap asap hitam itu, nyawa mereka terancam maut yang disebar oleh asap hitam yang amat beracun itu Ketika mereka meloncat dengan jalan memutari asap itu, ternyata Cui Im dan Keng Hang sudah tidak kelihatan lagi bayangannya Kurang ajar Mari kita kejar QBW Toanyo berseru dan menggerak-gerakan pecutnya yang tinggal berekor enam itu Tar-tar-tar Dua orang tokoh lihai ini segera melesat dan melakukan pengejaran Akan tetapi karena mereka berdua tidak melihat kejurusan mana larinya Cui Im, mereka mengejar secara ngawur dan ternyata mereka menuju kejurusan yang berlawanan Apabila Cui Im yang mengempit tubuh Keng Hang lari ke selatan, mereka malah mengejar ke barat Keng Hang, kita beristirahat dan bermalam di sini kata Cui Im sambil melempar tubuh Keng Hang di atas rumput hijau dalam sebuah hutan Senja telah berlalu dan keadaan cuaca di dalam hutan sudah remang-remang Cui Im lalu menyalakan api dan membuat api unggun sehingga selain hangat dan tak terganggu oleh nyamuk, tempat itu juga menjadi agak terang Kemudian gadis cantik itu duduk mendekati Keng Hang yang bersandar pada batang pohon Keng Hang, waktumu sudah terlewat sehari, tinggal malam ini saja Jika kau tidak kuberi obat penawar, besok pagi engkau mampus Keng Hang menarik napas panjang memperlihatkan muka duka padahal di dalam hatinya dia menjadi geli Mampus ya biarlah, malah tidak kerepot menjadi rebutan seperti sekarang ini Eh, eh, haha, eh, haha kau masih muda remaja, baru 17 tahun usiamu, belum mengecap kenikmatan hidup, mengapa ingin mati? Ingin mati sih? Tidak, akan tetapi kalau engkau meracuniku sampai mati, aku bisa berbuat apakah? Engkau tidak ngeri? Tidak takut mati? Mengapa takut? Apakah engkau takut mati, Cui Im? Gadis itu mengangguk, memandang wajah tampan itu dengan heran dan kagum Hem, alangkah anehnya kalau ada orang takut mati Mati itu apa sih? Siapa yang pernah mengalaminya? Siapa yang mengetahuinya bagaimana bila sudah mati? Apakah menakutkan? Kalau belum tahu, perlu apa takut? Aku tidak takut mati karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana Seperti juga dahulu aku tidak takut lahir karena ketika itu pun aku tidak tahu bagaimana itu yang disebut hidup Wah, engkau ini selain tolol dan bandel, juga aneh Engkau lebih aneh lagi Pada waktu berada di Kunlun San, engkau membiarkan dirimu menjadi tawanan Berpura-pura seperti orang yang tidak mempunyai kepandayan Padahal tadi ketika menghadapi QBW atau Anio, engkau lihai sekali Cui Im tertawa, giginya berkilauan disentuh sinar api unggun Kalau tosu-tosu bau dari Kunlun Pai itu mengetahui bahwa aku adalah aku Tentu mereka tidak akan mudah untuk melepaskan aku pergi Biarpun engkau yang memintanya Engkau siapa sih? Aku dengar tadi mereka menyebutmu Angkyam Tok Sian Li Julukan yang bagus sekaligus juga mengerikan Angkyam, pedang merah, dan Sian Li, bidadari, memang bagus Akan tetapi terselit kata-kata Tok, racun, sayang sekali Dan buktinya engkau memang tukang meracuni orang Mengapa seorang gadis muda jelita semacam engkau begini ganas, sungguh sukar dimengerti Cui Im tertawa lagi dan memegang lengan pemuda itu dengan sikap mesra Kau bilang aku jelita, benarkah? Kalau aku tidak bilang kau jelita, berarti aku membohongi diri sendiri Engkau memang jelita, cui Im Gadis itu semakin girang hatinya Aduh, kalau kau selalu bersikap manis kepadaku Aku menjadi tak tega membunuhmu, Keng Hong Kau tampan sekali, dan banyak gadis akan kehilangan hatinya Kelak kalau berhadapan denganmu Jantung Keng Hong berdebar, dia selamanya belum pernah berdekatan dengan wanita muda dan cantik Belum pernah dipuji dan direyu Cepat dia menekan perasaannya dan mengalihkan percakapan Kiu Bewe Toanyo dan Sin Cugi Hiap merupakan dua orang lociampu yang berilmu tinggi Akan tetapi terhadapmu seperti orang di juri, dan selalu menyebut-nyebut gurumu Siapa si gurumu yang agaknya amat mereka takuti itu, cui Im? Guruku ialah orang yang terpandai di kolong langit ini Agaknya hanya Sin Ciu Kiamong saja yang bisa menandinginya Akan tetapi setelah Kiamong meninggal, guruku menjadi jago nomor satu di dunia Dia adalah orang pertama dari keempat butek Sukawai, empat iblis tanpa tanding Yang menguasai daerah selatan dan berjuluk Lem Hai Sin Mi, Dewi Laut Selatan Tapi, ah, Keng Hong, marilah bawa aku ke tempat rahasia penyimpanan kitab-kitab rahasia suhumu Kita mempelajari bersama dan, kita berdua akan menjadi sepasang jago nomor satu di dunia Guruku sendiri takkan mampu melawan kita Marilah, kekasih Cui In merangkul leher Keng Hong Tercium keharuman yang sangat sedap dari muka dan rambut gagis itu Membuat Keng Hong menjadi makin berdebar jantungnya dan terpaksa dia memejamkan matanya Bagaimana, Keng Hong? Engkau ku beri obat pemunah, ya? Kemudian, kemudian kita bersenang-senang malam ini dan besok kita pergi ke Kunlunsan Ke Kiamkoksan dan mengambil semua pusaka peninggalan suhumu, ya? Keng Hong sudah memejamkan matu dan sudah pula mengumpulkan seluruh panca indera Untuk menekan batinnya yang bagaikan air tenang yang mulai diguncang oleh nafsu Dia menggelengkan kepala dan berbisik Aku tidak tahu di mana tempatnya itu Cui In melepaskan rangkulannya dan seketika lenyap pula kemesraannya Ia mendengus kemudian menjauhkan diri, duduk merenung di depan api unggun Keng Hong memuka matanya dan memandang unggung gadis itu yang menggunakan sepuluh jari tangannya Menekuk-nekuk batang rumput, berkali-kali menarik napas panjang dan nampak jengkel sekali Keng Hong terheran mengapa ada seorang gadis secantik itu, sehalus itu, berhati kejam dan jahat, mengejar kepandaian secara membuta Dia merasa sayang sekali Kalau dia terbayang akan belayan dan bujuk rayu tadi, kakinya menggigil Apa yang akan diperbuat gurunya, andai kata Shinjiu Kiamong yang menjadi dia Dia tidak takut akan racun yang memasuki perutnya tadi Selama dia berguru kepada Shinjiu Kiamong, gurunya itu setiap hari memberinya minum segala macam racun, sedikit demi sedikit Kaki tangan seorang lawan dapat kau hadapi dengan kaki tangan pula, muridku Begitu gurunya memberi keterangan, akan tetapi lawan yang licik suka menggunakan racun yang dicampur dalam makanan atau minuman Banyak terdapat racun yang jahat sekali dan yang tidak berbau apa-apa, tidak terasa apa-apa Namun dengan kebiasaan minum sedikit racun setiap hari, lidahmu akan menjadi biasa dan dapat mengenal setiap racun yang dicampur makanan atau minuman Juga, dengan care sedikit demi sedikit Semakin lama makin bertambah takarannya, dengan memasukkan racun-racun itu ke perut, engkau akan menjadi kebal terhadap segala macam racun Demikianlah, ketika dia minum air yang dicampur racun, dia segera mengenal racun itu Akan tetapi dengan mengandalkan kekebalan perutnya dia tidak khawatir dan minum terus sampai habis Dengan sinkang yang disalurkan ke perutnya, dia tadi telah mengumpulkan racun di perutnya dan dalam perjalanan tadi ketika dia dipanggul Tsui Im Diam-diam dia telah memuntahkan kembali racun itu sehingga kini perutnya bersih daripada racun Kembali kenghang memperhatikan Tsui Im Kini gadis itu agak miring duduknya hingga wajah yang cantik itu tampak dari samping Wajah yang disinari dengan api merah, sedikit tertutup juntayan rambut hitam, benar-benar sangat mempesonakan Ketika tiba-tiba gadis itu menoleh ke arahnya, seolah-olah terasa pandang matanya yang penuh harap, kenghang cepat meramkan matanya Dia memang lelah dan mengantuk, maka sekarang dia mengambil ketetapan hati untuk meram terus dan tidur, tidak mau lagi mempedulikan gadis itu Kenghang, pemuda itu membuka matanya dan memandang gadis yang bersimpuh di depannya Enak saja kau tidur Habis mau apa lagi? Mengapa kau mengganggu orang tidur? Gadis itu makin gemas Orang ini sudah terkena racun, sudah menghadapi kematian, tapi masih enak-enak saja Meskipun seorang di antara tokoh-tokoh besar di dunia kangong macam mereka yang disebut lociampual, kiranya akan menjadi gelisah dan akan berdaya sebisa mungkin untuk menyelamatkan nyawanya Akan tetapi pemuda ini enak-enak saja tidur Selain heran dan penasaran, juga dia menjadi kagum dan makin tertarik karena sukarlah mencari seorang pemuda setenang ini Ataukah memang karena tololnya? Memang dia tidak menghendaki kematian kenghong Karena kematian pemuda ini tidak saja akan membuyarkan cita-citanya untuk mendapatkan kitab-kitab simpanan kiamong Juga gurunya pasti akan menjadi marah sekali padanya Apa yang ia harus lakukan untuk dapat membujuk pemuda ini? Kenghong, apakah kau tidak merasa sakit? Kenghong menjeleng kepala Perutmu tidak mulas? Racun itu tentu telah mulai bekerja Kembali pemuda itu hanya menggeleng Kau memang orang yang aneh Karena umurmu tinggal malam ini saja, biarlah ku hadiahi engkau dengan arak wangi yang ku bawa Jarang ada orang yang ku beri arak ini, kalau bukan orang yang ku senangi Hem, engkau senang kepadaku? Cuiin memandang dan melempar kerling memikat, senyumnya kini manis sekali Ah, betapa bodohnya engkau kenghong Tentu aku senang kepadamu, aku cinta kepadamu, masih butakah matamu? Aku tidak ingin melihat engkau mati besok Engkau ingin memaksa aku mencari pusaka suhu, bukan tidak ingin melihat aku mati Betul juga, akan tetapi aku cinta padamu Kau seorang pemuda yang jantan, tabah dan luar biasa Mari, ku hadiahi engkau arak wangi Cuiin mengeluarkan sebuah guci arak kecil dari balik bajunya, membuka tutupnya dan terciumlah bau yang sangat wangi, seperti puluhan macam bunga wangi dikumpulkan di dalam guci arak itu Kenghang tidak banyak cakap lagi, namun dia haus dan bawa rak itu amat sedap Ia menerima guci itu dan menodongkan ke mulutnya Racun atau obat penawar tanyanya sebelum minum Cuiin makin kagum Di dunia ini tak mungkin menjumpai orang seperti pemuda ini, yang sedemikian tenang dan dinginnya menghadapi ancaman racun Padahal pemuda itu telah mengenal namanya sebagai Toksianli, Dewi Beracun Hebat bukan main Kalau arak ini beracun, bagaimana ia bertanya, memancing Racun pun boleh, asal enak diminum Aku sudah diracuni, bila ditambah lagi sedikit atau banyak apa Bedanya jawab kenghang lalu meminum arak itu dari guci Lidahnya segera dapat merasa bahwa di dalam arak ada racunnya, akan tetapi racun ini berbeda dengan racun tadi Racun yang berada di dalam arak ini racun yang amat halus, bahkan bukan racun cair Karena begitu diminum, racun itu menjadi segumpal hawa yang harum Dia tidak tahu racun apa ini, akan tetapi dia mengerahkan singkangnya menerima racun itu dan membiarkan gumpalan hawa wangi itu berkumpul di dalam dadanya Setelah guci kecil itu kosong, baru dia mengembalikannya kepada Cui In, kemudian mengusap mulut dengan ujung lengan bajunya Cui In memandang dengan metu, terbelalak, kemudian tersenyum-senyum ketika melihat pemuda itu menyandarkan diri di batang pohon dan merampakan metu seperti orang sangat mengantuk Dia percaya penuh akan kemanjuran racun araknya dan mengharapkan hasil sekali ini Arak yang dicampur racun itu amatlah kuatnya dan merupakan arak buatan gunyah yang ampuh sekali Bukan racun untuk membunuh, melainkan racun untuk pembangkit birahi, racun perangsang yang dibuat dari beberapa macam lalat dan semut kemudian dicampur sari bunga-bunga wangi Dengan keret pembuatan yang sederhana, penduduk di Kepulauan Selatan menggunakan sebagian kecil saja untuk meracuni kuda yang hendak dikawinkan Tanpa racun ini, sukar sekali untuk mengawinkan kuda betina Kini, yang diminumkan oleh Cui Im kepada Keng Hang merupakan inti sarinya, kerasnya bukan main dan kiranya cukup untuk pembangkit nafsu birahi 20 ekor kuda Mantap! Keng Hang yang merampakan metu itu sebenarnya tidak tidur Dia mendengarkan semua gerak gerik Cui Im yang menurut pendengarannya seperti orang gelisah Akan tetapi dia tidak peduli dan meramkan meta, mengheningkan cipta dan mengerahkan sinkang untuk menahan gumpalan hawa beracun yang aneh itu Ia tahu bahwa racun ini amat berbahaya, biarpun dia tidak tahu bagaimana bahayanya Tubuhnya menjadi panas, padahal racun itu masih tertahan olehnya Ia menanti saat baik untuk menghembuskan keluar racun itu di luar tahu Cui Im, karena dia pun hanya ingin melihat apa yang akan dilakukan gadis itu selanjutnya Akan tetapi, apa yang akan dihadapinya sungguh di luar dugaannya sama sekali Lewat tengah malam, Keng Hang yang mengantuk itu tiba-tiba saja mendengar panggilan yang mesra dan halus, dibisikan dekat telinganya Keng Hang, ah, Keng Hang, dia membuka matanya Api unggun masih menyala dan di antara sinar merah api itu, dia melihat Cui Im merangkul dan membelainya Lengan yang telanjang membelit lehernya seperti ular, dada yang tidak ditutupi apa-apa membusung dan menekan dadanya sendiri Gadis itu memeluk dan membelainya dalam keadaan telanjang bulat Keng Hang membelalakan matanya, mulutnya ternganga dan dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika pada saat itu Cui Im mencium mulutnya yang sedang ternganga itu sehingga mulut mereka bertemu seperti guci arak dengan sumbatnya Karena kaget, Keng Hang mengeluarkan suara dari dadanya, ah, dan segumpal hawa racun wangi yang telah dia kumpulkan dan tahan dengan kekuatan sin kang kini sudah terhembus keluar Memasuki mulut Cui Im yang terbuka dan langsung ke dalam dada gadis itu Ai ih Cui Im menjerit dan terjengkang ke belakang Ia terbatuk-batuk, memegangi leher yang serasa tercekik, tubuhnya mengeliat-geliat seperti seekor ular terkena ati Keng Hang memandang dengan matel, terbelalak, setengah kasehan, setengah geli bahwa tanpa disengaja racun itu meracuni Cui Im sendiri Juga setengah kagum menyaksikan betapa tubuh yang indah itu mengeliat-geliat seperti itu Harusnya akui bahwa selama hidupnya belum pernah dia menyaksikan keindahan tubuh seperti tubuh Cui Im Dalam mimpit pun tidak pernah Kini barulah dia mengerti mengapa mendiang Sin Ciu Kiamong, suhunya itu, dikatakan matuk keranjang dan tukang memikat wanita Kiranya tubuh indah serta wajah cantik seperti yang dimiliki Cui Im inilah yang membuat suhunya menjadi seperti itu Hati pria mana takkan tertarik Bukankah keindahan wanita memang khusus diciptakan untuk menarik hati pria? Kerbau, kuda, burung dan segala macam binatang tentu akan tertarik dengan keindahan wajah dan tubuh seorang wanita Tamasya alam yang indah memang minta kita pandang dan kagumi Kembang-kembang cantik wangi memang minta kita pandang dan ciumi Wanita-wanita cantik jelita memang minta kita cinta dengan kasih mesra Engkau bahagia dalam hidupmu kalau tidak terjerat cinta kasih yang mendalam, muridku Sekali terjerat, engkau akan menikah, dan sekali engkau menikah, berarti engkau memberikan kaki tanganmu untuk diikat selama-lamanya dengan kewajiban-kewajiban Karena itu jauhkan dirimu daripada ikatan cinta kasih yang mendalam, walaupun engkau telah berhubungan dengan banyak wanita Kalau memang engkau suka, jangan menolak cinta wanita, hanya jangan berikan hatimu, jangan berikan cinta kasihmu, cukup kau berikan tubuhmu Demikianlah pernah dia mendengar nasihat gelurunya yang terkenal sebagai seorang pemikat wanita Tadinya jangan seperti itu hanya lewat saja di hatinya sebab belum terpikirkan olehnya bahwa dia akan menghadapi hal-hal seperti itu Tidak terpikirkan olehnya bahwa dia akan bertemu dengan wanita-wanita hingga timbul persoalan cinta kasih Akan tetapi sekarang, baru saja dia turun dari kiam koksan, dia telah bertemu dengan hal yang dikatakan oleh suhunya itu Kini Cui Im sudah tidak menggeliat-geliat lagi laksana cacing kepanasan Gadis itu masih terengah-engah dan memegangi lehernya, kemudian mengangkat mukanya memandang kenghong Rambutnya yang terurai itu sebagian menutupi wajahnya Mukanya merah sekali, bibir dan rongga mulutnya yang agak terbuka lebih merah lagi Matanya menatap penuh gairah, hidungnya berkembang kempis seakan-akan liangnya terlalu sempit untuk jalan keluar pernapasan Kenghong, aha, kenghong Cui Im yang tadinya berlutut itu kini merangkak maju menghampiri kenghong Kemudian menubruk pemuda itu, merangkul dan mencumi sambil membisikkan kata-kata yang tidak ada artinya Kemudian tangannya merabah-rabah ke arah kancing pakaian kenghong Kenghong menjadi gelihatinya dan di luar kesadarannya sendiri, dia membiarkan semua perbuatan Cui Im Dia teringat akan gurunya, teringat akan nasihat ke gurunya, dan timbul watak petualang yang memang terdapat di dalam sudut hati setiap orang manusia Yang membuat dia ingin mengalami segala macam hal Kenghong tidak menolak segala keinginan Cui Im, dan membiarkan diri sendiri menjadi murid yang melayani segala kehendak Cui Im Yang sedang diamuk oleh nafsu birahi yang dirangsang oleh hawa racunnya sendiri Cui Im sama sekali tak mengira bahwa akan menjadi begini urusannya Bukan hanya dia sendiri menjadi korban racunnya, bahkan tanpa diketahui olehnya atau oleh kenghong sendiri Di dalam hubungan mereka itu pun timbul pula daya sedot mukjijat dalam tubuh kenghong Sehingga setelah lewat malam itu, Cui Im terkulai bagaikan orang kehabisan tenaga, setengah pingsan di atas rumput Ada pun kenghong yang telah membereskan pakaiannya sendiri, enak-enak saja duduk nongkrong di bawah pohon dan membesarkan api unggun Hanya wajahnya yang tampak kemerahan dan segar, serta pandang matanya berbeda dari kemarin karena kini pandang matanya menjadi masak Mulai lewat tengah malam tadi kenghong telah berubah dari kanak-kanak menjadi seorang laki-laki dewasa Agaknya benar seperti diramalkan Tian Seng Chin Jin Ketua Kun Lun Pai bahwa bocah ini akan lebih hebat dari Shin Ji Ukyamong Kenghang suara itu terdengar lemah namun penuh rayuan, penuh cinta kasih, dan keluar dari mulut Cui Im yang menggeliat seperti seekor kucing kekenyangan Kemudian dia begidik, merasa betapa dinginnya hawa pagi dan agaknya baru disadarinya bahwa ia bertelanjang Dengan malas Cui Im menyambar pakaiannya, mengenakan sejadinya, kemudian secara tiba-tiba dia meloncat dengan pakaian kusut dan rambut masih terurai lepas Meloncat ke dekat kenghang yang masih enak-enak membesarkan api unggun Kenghang, kau, kau, ah, lekas, kau telan pil pemunah racun itu Ahaha, sudah pagi, celaka, terlambat sudah, aduh, kenghang, kenghang, kekasih Kucui Im menangis terseduh-seduh dan merangkul leher kenghang Kau ini kenapa sih kenghang bertanya tak acuh Kenapa? Kau masih enak-enakan saja? Racun itu, engkau berada di ambang maut dan obat pemunah tidak ada gunanya lagi Kau akan mati, kenghang Pemuda itu menoleh dan tampak olehnya betapa wajah itu tidaklah sejelita malam tadi Ia kini tidak tertarik oleh kecantikan Cui Im, bahkan merasa tidak senang Padahal wajah itu masih sama, dan mengerkilah ia akan keterangan suhunya mengenai perbedaan antara cinta sejati dan cinta nafsu Cinta sejati tidak mengenal cantik atau tidak, juga tidak mengenal bosan karena cintanya mendalam dan ada kontak serta getaran antara jiwa dan batin kedua pihak Sebaliknya, cinta nafsu hanyalah cinta yang timbul karena dorongan nafsu, karena kecantikan yang amat dangkal, hanya setebal kulit sehingga cinta nafsu ini sekali terpuaskan akan menjadi bosan Aku tidak akan mati Apa? Dan racun itu? Racun ganas sekali Sudah kutumpahkan kembali Aku tidak akan mati oleh racunmu, Cui Im Gadis itu terbelalak dan hatinya tidak senang melihat sikap kenghang yang begitu dingin, seolah-olah lenyap cinta kasihnya padanya Padahal baru saja, selama setengah malam penuh, mereka bercinta kasih tak mengenal batas Ia menggelung rambutnya, memandang dengan kagum Pemuda ini hebat Hebat segala galanya, pikirnya Diracuni tidak mati, dan dari pengalamannya semalam harusnya akui pula bahwa belum pernah selamanya ia bertemu dengan seorang pria seperti kenghang ini Dia segera menghampiri dan merangkul pundak kenghang Syukurlah kalau begitu, kekasihku Kenghang, kita sudah, sudah menjadi suami istri yang tidak sah Engkau patut menjadi murid Shinjiu Kiamong Ahaha, kekasihku, kita saling mencintai, hidup berdua mati bersama, bukan? Mari kita pergi untuk mencari peninggalan suhumu yang sakti Tidak, kau pergilah, cuwiim Agaknya sudah cukup aku mengalah terus dan menuruti semua perintahmu Aku tidak menyesal karena terus terang saja, aku senang kepadamu Akan tetapi jangan harap untuk dapat membujuk atau memaksa aku agar mencari pusaka guruku karena selain aku tidak tahu tempatnya, juga aku tidak mau Pergilah Ih, keparat cuwiin meloncat tinggi melepaskan pelukannya dan dia jatuh berdebuk di atas tanah Hehehe, ke, kenapa? Gadis itu terbelalak matanya dan terheran-heran, juga menjadi gelisah sekali Mengapa dia seolah-olah kehilangan tenaga sinkangnya? Meloncat begitu saja ia terbanting roboh Akan tetapi kemarahannya membuat dia melupakan keadaan yang aneh ini dan dia telah bangkit berdiri, lalu memaki Kau laki-laki tak berbudi Kau laki-laki pemikat Sesudah menikmati tubuhku, kau lantas mengusir aku pergi begitu saja Ingat, bukan aku yang memikat, melainkan kau sendiri Pergilah Jahanam cuwiin melompat maju dan mengirim pukulan ke arah punggung tenghong Buk, air ih Kenghang masih duduk enak-enak, nongkrong di depan api unggun Sebaliknya tubuh cuwiin terlempar ke belakang dan gadis itu mengelus-elus tangan kanannya yang dipakai memukul tadi Matanya terbelalak Dalam pukulannya tadi dia merasa betapa tangannya mendadak lemah sekali Sebaliknya punggung pemuda itu bagaikan dilindungi hawa yang amat kuat Aku, aku, kenapa kembali cuwiin berseru heran? Hatinya penuh kengerian Kenghang, kau apakan aku? Kenghang bangkit berdiri dan membalikan tubuh untuk menghadapi gadis itu Cuwiin, kau tahu aku tidak melakukan apa-apa Semenjak kemarin, justru engkau lah yang selalu mengganggu ku Aku, tenaga sinkangku, kosong dan kering, tenagaku amat lemah Kenghang juga tidak mengerti kenapa, dan dia tak peduli sebab merasa bukan dia yang menyebabkan gadis itu demikian Kenghang tidak tahu Seperti dulu saat dikun lunsan dia juga tidak sadar bahwa dia sudah menyedot tenaga tiang tojin dan para tosu lain Semalam pun tanpa disadarinya, sebagian besar sinkang di tubuh cuwiin telah berpindah ke dalam dirinya Keanehan yang terjadi dalam tubuh Kenghang adalah bahwa setiap kali dia menghadapi serangan sinkang yang kuat Secara otomatis tenaga sedotan itu bekerja tanpa disengaja dan tanpa dapat dia dicegah Karena sinkang dari cuwiin tidaklah sekuat sinkang-sinkang tojin dan tosu-tosu lainnya Maka Kenghang tak terlalu merasakan perbedaannya, tidak seperti ketika berada di kun lunsan itu Sekarang dia hanya merasa tubuhnya segar dan sehat, sama sekali tidak merasa lelah Sementara itu, cuwiin juga telah menekan keguncangan hatinya Ia coba menghilangkan kebingungannya dengan menganggap bahwa sebagian besar sinkangnya lenyap karena pengaruh hawa beracun Yaitu racun perangsang yang entah bagaimana telah berpindah ke dalam dadanya ketika dia mencium mulut Kenghang semalam Ia kini menjadi tenang kembali dan tidak menggunakan sinkang, tidak mengerahkan hawa dari pusar Melainkan mencabut pedang merahnya lalu menodong dan mengancam Kenghang, sungguhpun racun itu tidak dapat membunuhmu, pedangku ini masih dapat mengirim nyawamu ke neraka kalau kau menolak permintaanku Kenghang memandang ujung pedang yang menodong dadanya, lalu ia menghela nafas panjang Sayang sekali, cuwiin Engkau seorang gadis cantik jelita dan berkepandaian tinggi, akan tetapi semua itu tak ada artinya kalau hatimu sekotor ini Kulihat sinkangmu sudah sangat lemah, kalau aku memergunakan tenaga mana mungkin pedangmu dapat mengusikku? Akan tetapi aku tidak akan memergunakan tenaga, dan biarlah ku jadikan engkau sebagai penguji karena selama turun gunung aku belum pernah menggunakan kiamsut yang ku pelajari dari suhu Cuiin membuat gerakan menusukan pedangnya Akan tetapi dengan tangan miring, jari-jari tangan Kenghang yang disaluri tenaga sakti yang hebat itu dapat menangkis dan mengibas sehingga pedang merah itu hampir terlepas dari pegangan tangan Cuiin Kenghang lalu membungkuk dan memungkut sebatang ranting kayu, sisa yang dijadikan umpan api unggun malam tadi Kemudian dia sudah siap dengan ranting ini di tangannya, memasang kuda-kuda ilmu pedang siang bokiamsut Tentu saja ilmu pedang ini baru sempurna kalau dimainkan dengan pedang siang bokiam, akan tetapi karena pedang itu tidak ada, ranting ini pun cukup baik, lebih baik daripada dia menggunakan pedang logam karena sifat kayu ini dan ringannya agak cocok dengan pedang kayu harum Nah, marilah kita berlatih ilmu pedang, katanya Ranting dilonjorkan lurus ke atas seperti menuding langit, kemudian perlahan-lahan turun ke bawah melingkari lehernya sendiri terus turun dan ditudingkan ke atas tanah Ini adalah kuda-kuda atau gerakan pemukaan siang bokiamsut Dengan dua kakinya tegak di kanan-kiri, tangan kirinya mengikuti gerakan pedang membentuk lingkaran di depan dada yang berhenti di depan ulu hati dalam keadaan miring seperti orang menyembah dengan satu tangan Cui in maklum akan kelihayan pemuda ini dalam tenaga sin kang yang dapat menyedot tenaga lawan Dia sendiri telah menyaksikan betapa kenghang merobohkan ki yang to jin yang lihai bersama beberapa orang to su kun lun pai yang lain, maka dia merasa ngeri dan jerik untuk beradu kekuatan sin kang Akan tetapi ia pun telah melihat gerak-gerik kenghang yang masih kaku dalam ilmu silat Karena itu dia pikir bahwa kalau bermain pedang, apalagi pemuda itu hanya bersenjata ranting, pasti ia akan menang Dia sudah menggunakan racun, sudah pula menggunakan rayuan bahkan menyerahkan raganya, namun semua itu tidak berhasil menundukkan hati kenghang Jalan satu-satunya hanya membunuhnya Berpikir demikian, Cui in lalu berteriak keras kemudian menerjang maju dengan dasyat sekali, mengirim jurus serangan mematikan Harus diakui bahwa tingkat ilmu kepandayan Cui in sudah sangat tinggi, apalagi ilmu pedangnya Karena merupakan murid terkasih dari Lem Hai Sini, datuk nomor satu dari si empat besar Butek Sukawai Selain memiliki ginkang yang luar biasa cepatnya, sungguh pun sekarang tidak dapat digunakan karena singkangnya sebagian besar telah pindah ke tubuh kenghang Dia juga mempunyai ilmu pedang yang amat ganas Kenghang bersikap hati-hati sekali Tadi ia sudah menyaksikan kelihayan gadis ini dalam bermain pedang ketika melawan QBW atau Aniyo, maka sekarang ia cepat menggerakkan rantingnya, digetarkan ujungnya lantas menangkis dengan jurus-jurus ilmu silat pedang siangbok kiamsut Aya A-A-A-A-Cui im terkejut sekali Begitu pedangnya bertemu dengan ujung ranting yang bergetar, pedangnya ikut tergetar dan getaran itu terus menjalar ke tangan dan lengannya, membuat lengannya kesemutan dan hampir saja dia terpaksa melepaskan pedangnya kalau tidak cepat-cepat ia memutar pergelangan tangannya dan melangkah mundur Kenghang tidak mengejar atau mendesak lawannya, dia hanya berdiri siap menghadapi serangan gadis itu Sikapnya tenang dan timbul kepercayaan pada diri sendiri Mungkin di dalam hal ilmu silat dia kalah pandai, akan tetapi ilmu pedangnya siangbok kiamsut merupakan ciptaan gurunya, dan dalam kekuatan sinkang dia menang jauh Asal dia bisa menjaga diri jangan sampai termakan pedang, dia tidak akan kalah Kau, kau laki-laki keji cui im berteriak gemas lalu tubuhnya kembali menerjang maju mengirim tusukan dan bacokan bertubi-tubi Hebat sekali gerakan pedang gadis ini, perubahannya juga sangat sukar diduga sehingga pandang macu kenghang berkunang-kunang dan selau dibuatnya Sinar pedang merah itu bergulung-gulung dan membentuk lingkaran-lingkaran panjang dan luas seperti seekor naga hendak membeli tubuhnya Terpaksa kenghang menyalurkan sinkang pada rantingnya dan memutar-mutar ranting itu melindungi tubuhnya Hawa sinkang yang disalurkan itu hebat sekali sehingga pedang yang ujungnya berubah menjadi puluhan banyaknya Saking cepat dan tak terduga-duga gerakannya itu selalu tertumbuk dan mental kembali Kalau tidak tertangkis ranting tentu membalik oleh hawa pukulan yang amat dasyat Akan tetapi, meskipun serangan cuwi im gagal semua, kenghang juga sama sekali tidak ada kesempatan untuk membalasnya Hal ini adalah karena latihannya belum sempurna sama sekali, gerakannya masih amat kaku dan pedang siang bok kiam tidak berada di tangannya Kalau ilmu pedang siang bok kiam sudah dilatih baik dan pada saat itu dia memegang pedang pusaka itu Kiranya dalam beberapa jurus saja cuwi im yang lihai itu tentu tidak mampu bertahan terhadapnya Makin lama cuwi im makin marah Dari mulut gadis ini keluar lengking panjang yang amat nyaring dan dengan nekat dia memutar pedang lebih cepat lagi Namun, makin cepat dia menggerakkan pedang, juga makin banyak dia menambah tenaga Dan dia semakin lelah pula sehingga setiap kali terbentur ranting pedangnya segera membalik dan seperti akan menyerang tubuhnya sendiri Hal ini membuat cuwi im penasaran dan gemas sekali Dia memekik keras, lalu mencabut keluar sehelai sapu tangan merah dan menggunakan sapu tangan itu sebagai penyeling serangan pedangnya Mengebutkannya ke arah Keng Hong Keng Hong maklum akan bahayanya sapu tangan merah yang berbau harum ini Teringat ia akan hawa racun yang tercampur pada arak Menghadapi minuman, dia masih dapat bertahan karena lima tahun dia setiap hari diberi minuman racun Akan tetapi terhadap racun yang berupa asap atau uap benar-benar amat berbahaya Melihat berkelebatnya sapu tangan merah yang wangi Keng Hong cepat menghindarkan diri dengan menggeser kaki ke kiri dan memukulkan rantingnya pada sapu tangan itu Ia berhasil merobek sapu tangan dengan ujung rantingnya Akan tetapi dia tidak tahu bahwa serangan sapu tangan itu hanya pancingan belaka Karena pada detik berikutnya, cuwi im sudah membanting sebuah benda seperti bola yang tadinya disembunyikan di balik sapu tangan Bola itu mengeluarkan suara ledakan dan asap hitam mengelilingi Keng Hong Pemuda itu terkejut sekali dan melompat, namun terlambat Dia telah menghisap asap hitam yang berbau amis, kepalanya pening, pandang matanya berkunang Ia terhuyung-huyung dan di dalam kegelapan asap itu pedang cuwi im menyambar dan menusuk lambungnya Keng Hong masih sempat menangkis sambil mengerahkan tenaga Teranggak pedang merah terlepas dari tangan cuwi im Akan tetapi pada saat itu Keng Hong terguling karena sebuah tendangan gadis itu tepat mengenai lutut kanannya Keng Hong terguling leboh, pandang matanya gelap, napasnya terengah-engah sehingga makin banyak asap hitam tersedot olehnya Cuwi im menjadi girang sekali Dia sudah menubruk ke depan setelah menyambar pedang merahnya, disabetkan ke arah leher pemuda yang sudah tak berdaya lagi itu Singgak, teranggak Cuwi im menahan jeritnya ketika pedangnya yang sudah meluncur itu tiba-tiba tertahan di tengah udara Hanya beberapa sentimeter lagi dari leher Keng Hong Dan terlepas dari tangannya kemudian terbang ke atas Terampas oleh segulung sinar putih yang datang menyambar secepat hilat Suci, kakak perempuan seperguruan Apa yang hendak engkau lakukan itu terdengar teguran halus dan ternyata disitu telah berdiri seorang gadis yang usianya paling banyak 18 tahun Berpakaian sutrap putih dengan garis-garis pinggir biru Memegang sehelai sabuk sutrap putih panjang yang tadi dipergunakan secara luar biasa sekali untuk merampas pedang di tangan Cuwi im Sumoy, adik perempuan seperguruan Engkau teriak Cuwi im dengan suara kaget dan jari Memang aneh kelihatannya Mengapa Cuwi im seorang kakak seperguruan takut terhadap adik seperguruannya? Namun kenyataannya begitulah Nih, ku kembalikan pedangmu Suci kata pula gadis baju putih itu Sekali menggerakkan pergelangan tangan yang memegang sabuk sutrap putih Pedang merah itu meluncur ke arah Cuwi im yang cepat menyambutnya dan menyimpannya Gadis baju putih itu lalu menggerakkan sabuknya yang menyambar ke arah kenghang Laksana seekor ular hidup Melibat-libat tubuh pemuda yang masih pening dan mabuk itu Lantas sekali betot, tubuh kenghang melayang ke dekat gadis itu Terima kasih telah menonton!